Karena mungkin Superior Iron Man akan menjadi kejutan tersendiri yang sangat sayang kalau Sam Raimi munculkan tiba-tiba di trailer yang kedua ini guys Hey guys, welcome to Daily React dan yes, 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 akhirnya beneran rumor kalau di Super Bowl akan dirilis trailer-trailer terbaru dari Project Marvel masa depan Dan beneran setelah kita cek Marvel Entertainment dan ini, gila sih, baru 3 jam, udah 5,6 juta yang nonton, gila, gobro, keren banget nih guys Dan ada juga teaser terbaru, Big TV Show dari Moonlight, nanti kita reaction lagi Tapi kali ini kita bakal reaction Marvel Studios Doctor Strange in the Multiverse of Madness sampai belepotan bener-bener baru bangun Jadi kita punya grup telegram buat teman-teman yang belum gabung, silahkan gabung Jadi disitu ada banyak yang pada nge-tag Bang, 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 ini bang, tolong ini Dan kita cek ternyata beneran kita baru bangun jam 9, sedangkan ini dirilis sekitar jam 6.30 sesuai prediksi kita di Instagram ya Gila sih Di Twitter pun, kalau kalian mantengin Twitter disini semua trending itu tentang Doctor Strange Wah lihat, Captain Carter, wow siapa, gila, kita belum sama sekali belum lihat trailernya ya guys ya Notice Kemudian ada, setelah Captain Carter ada Wanda Ball Apaan itu ya? Patrick Stewart, wow, gila, gila Terus Doctor Strange, Profesor X, Super Bowl, Patrick Stewart, X-Men, Sam Raimi, Scarlet Witch, Multiverse of Madness Semuanya itu dipenuhi sama hal-hal yang berbau dengan Doctor Strange, Multiverse of Madness Doctor Strange in the Multiverse of Madness, gila sih Gila, gila Kalau kita lihat dari trending ini ada Captain Carter, Profesor X, ini fake beneran Kayak rumor yang kita bahas di video sebelumnya itu kayaknya bener-bener terjadi deh Buat teman-teman yang belum nonton juga silahkan tonton video rumor yang udah kita bahas sebelumnya guys Tapi sekarang kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita juga gak sabar pengen nonton Disini sekitar 3 jam lalu Dan kita akan saksikan di versi Indonesia Biar teman-teman mungkin ada yang gak bisa-besar inggris, kita juga bisa ngeliat apa sih narasinya So, tanpa berlama-lama lagi langsung kita kembali ke laptop guys Oke guys, sekarang kita udah di layar tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita reasen Marvel's Video Doctor Strange in the Multiverse of Madness Let's go Gila Doctor Strange Gila, itu yang di dunia yang beda ya The Nightmare begins Oh Olak lambang semua goreng Darkhold From Director Sam Ray We don't know who or what will walk through it Calmer Wanda What do you know about the multiverse? Viz had his theories He believed it was dangerous Kamer touch Tahun ini Mordo Pemimpin Illuminati Gila 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 Wanda Wanda You break the rules Look out I become a hero I do it, I become the enemy bisa ketemu dokter sering zombie gila ini cepet bener gak jadi kita kayak sebenernya kita udah sempet lihat beberapa cuplikan karena di telegram juga banyak jadi ada beberapa elemen yang sebenernya kita harus kaget tapi jadi kurang kalau kena spoiler dikit ya tapi yang bener-bener kaget gila itu professor x tapi gak tau versi mana apakah versi yang terbaru atau yang lama jadi bener confirm ya guys rumor yang kita bahas selama ini itu bener ya kita cari-cari buat yang belum nonton video sebelumnya silahkan tonton deh karena disini bener-bener terpampang nyata gitu loh para tim Illuminati bahkan tadi ada sosok wanita juga di tim Illuminati yang kita ragu kita duga itu adalah Captain Carter sesuai dengan trending-trending yang ada di Twitter tadi tapi sebelum itu kita akan nonton lagi trailernya karena memang cepet banget ini guys trailernya jadi kita banyak momen-momen yang keren yang terlewatkan gitu aja kita akan nonton lagi tapi kita kurangi di kecepatan 0,75 sekarang kita tonton apakah kita mendapatkan detail menarik sebelum kita breakdown karena kalau breakdown kan enak kita cari materi terus liat lagi dibedah-bedah kalau reaction kan kayak gitu oh segenar gitu doang sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita reaction kedua kalinya Dota Siren gak tau Dota Siren mana Defender Siren mungkin setiap malam dan niat ini dunia yang udah hancur secara perlahan karena mungkin ulah dari Dota Siren juga gila sih hancur sih oh ini serangan Wanda yang di ke kamar touch karena pengen ngerebut si American Chavez guys sesuai dengan rumor kita sebelumnya dan itu siapa yang di itu ya Dota Sirennya ya wah oh Chavez sekarang kita jadi tau Chavez ternyata berhasil ditangkap oleh Wanda dan ini dijaga oleh seseorang Defender Siren Dota Siren gak tau ini Dota Siren varian mana apakah yang dunia kita jam tangannya wah ada semua goretnya guys logonya yep ini Dota Siren pake Darkholdnya Wanda ya kayaknya ya tapi Darkhold ada banyak guys gak cuman si versi Wanda di kamar touch sebelumnya di film Dota Siren yang pertama itu ada beberapa buku yang hilang kita duga itu adalah hal yang sejenis dengan Darkhold yang mungkin nanti akan diangkat juga di film Dota Siren di film Dota Siren dari sini guys Wong Wong disini udah jadi Sorcerer Supreme jadi sudah selesai kan seperti yang kita bahas di Sparrowman No Way Home dia secara kasar bukan lagi Sorcerer Supreme bukan pemimpin dari para penyihir di MCU ini guys Oh ini dia lagi ngadepin ini ya Dia lagi berhadap sama Mordo Dengan di trailer sebelumnya Sam Raimi gila sih Sam Raimi Dan yap ini balik lagi ke Adegan trailer sebelumnya Kalau dunia ini udah hancur Kemungkinan Dr. Stan gak tau kah ini mimpi Atau memang dia udah masuk ke universe lain Kalau di leak sih Dia masuk ke universe lain yang udah hancur Dr. Christian Palmer Oh iya bener Berarti adegan ini yang sesuai kita bahas sebelumnya Dimana ketika Palmer ini sedang menikah dengan cowok ini Gak tau siapa Dr. Stan kan hadir di trailer sebelumnya Tiba-tiba di luar gereja ini Ada Sumagoret yang dikirim oleh Wanda Untuk mengejar America Cavess Karena America Cavess kan berpindah dari universe lain ke universe lain Dikejar lagi sama Sumagoret Yang juga bisa melakukan multiverse Tiba-tiba sampailah si Sumagoret ini Ke universe utama dari MCU Dimana ada Dr. Strange utama Yang Sebelumnya memang dikabarkan American Cavess ini Terus mencari Dr. Strange Di beberapa berbagai universe Tiba-tiba Dibunuh juga oleh Sumagoret Beberapa Dr. Strange juga sempat mati Tiba-tiba sampailah dia ke Semesta utama MCU Dan disinilah Dr. Strange yang kita kenal selama ini Dan dia membawa Sumagoret juga ke New York ini guys Makanya kita lihat Dimana dia bertarung dengan Sumagoret Amerika Cavess Wong Dan juga akhirnya Membantu Amerika Cavess dan akhirnya mengalahkan Sumagoret Dan disinilah Perjalanan multiverse dimulai Dimana Amerika Cavess ini menjelaskan kepada Dr. Strange Dan juga Wong Bahwa Wanda ini sedang mengejar dirinya Untuk misi tertentu Tentu saja untuk mengejar Untuk mendapatkan Tommy dan juga Billy lagi guys Dan ini benar confirm berarti ya Dimana Dr. Palmer tiba-tiba kaget Di luaran ada makhluk yang sangat besar Untung ada Dr. Strange sama Wong ya guys Sekarang kita lanjut Nanti kebanyakan kita gak ada modal untuk Itu ya Breakdown Let's go Nah Bener kan American Cavess Cavess Wanda Vision punya teori Dia percaya ini berbahaya Dan awan ini Kegelapan ini dibawa oleh Wanda Lewat sihir Darkholdnya Gila sih Karena Masalah utama yang ada di film Dr. Strange Ilmu di Paso Madness ini Adalah dari sisi Wanda Yang terpengaruh oleh Darkhold Yang bener-bener gila Karena Demi mendapatkan Tommy dan juga Billy Dari bisikan-bisikan Yang kita lihat di akhir Dari seri Wanda Vision guys Oh Sebentar Dan Ini Lokasinya sih masih di kayak Sekitar rumah Wanda ya Tapi gak tau Tapi yang jelas Disini Mungkin lokasinya di kamar Kita gak tau Yang jelas Dr. Strange pasti berlawanan Dengan seseorang Yang mungkin saja ini adalah Wanda guys This year Oh my god Yap Ini adalah terminalnya Multiverse Mordo dari Universe Illuminati Komenodialitas Mordo dimana-mana Tetap benci sama Dr. Strange ya guys Jadi di leak kita sebelumnya Di Mordo ini Seolah-olah berteman Dengan Dr. Strange Tiba-tiba Dr. Strange ini Justru ditangkap Dan di Hadapkan ke para Pemimpin Illuminati Yang disana Salah satunya adalah Profesor X Gila sih Gila sih Ini Markas Illuminati Gila bener loh Itu siapa ya Kayak Superior Iron Man Bukan sih Kayak Superior Iron Man Tapi disini ada beberapa Statue-statue Tapi nanti kita bahas Di Breakdown Dan ya Confirm akhirnya disini Para Drone Ultron Yang Memimpin menangkap Daughter Strange Tampaknya disini Di Universe Illuminati Ini drone Ultron lah Menjadi anak buah Atau bawahan dari Illuminati Gak tau ini apakah Beneran drone Ultron Tapi dengan bentuk yang sempurna ini Apakah ini juga Drone Ataupun Legend Iron Man Legend nya Si Superior Iron Man Tom Cruise Kita gak tau ya Secara keseluruhan Tapi kalau memang Di cerita komik Superior Iron Man ini Sebenernya memang Anggota dari Illuminati Tapi memang Karena berbeda misi Akhirnya dikeluarkan Dari Illuminati Tapi gak tau Kalau di versi Daughter Strange Multiverse of Madness Apakah dia masih bergabung Dengan tim Illuminati Atau tidak Kita lihat saja nanti guys Wah gila Ini para pemimpin Illuminati Dari siluetnya Udah digoda Sama Sam Raimi Dan ya Yang Paling kita buat Gagal fokus Selain diantara Jajaran ini Itu ada Bentuk wanita Yang kita duga Itu adalah Kapten Carter Kapten Carter Rumornya juga Akan masuk Kedalam jajaran Para pemimpin Illuminati Ada Profesor X Kapten Carter Monica Rambeau Kemudian juga Banyak lagi Yang lainnya Yang kita masih dirahasiakan Dan kita akan bahas Di Breakdown nanti guys Gila sih Ini Daughter Strange Gila Gila Tadi kita gak denger Suaranya ya guys Ternyata bener Ini Profesor Oat Versi yang lama Yang tua ya guys Patrick Cityward Kalau gak salah ya Gila Gila Masuk ke dunia Dinosaurus Gila Mirror Dimension Evil Strange Evil Strange Disini Kita duga Sesuai dengan rumor Kita lagi-lagi Berpadu ke rumor Karena rumor Ternyata banyak Yang bener ya guys Kabarnya disini Evil Strange Gak jahat guys Dia cuman muncul Beberapa menit Dan ingin memberikan Beberapa tips Untuk Doctor Strange Yang bener-bener Jahat adalah Wanda Ini yang banyak Kontroversi di Twitter Banyak yang Bertanya Ini sosok siapa Nah Dia lagi lawan Wanda Wanda di versi Universe ini guys Banyak yang Menduga Ini adalah Katanya Kapten Marvel Versi Carol Danvers Ada juga yang menduga Bahwa ini adalah Monica Rambeau Ada juga yang menduga Kalau ini adalah Superior Iron Man Kita udah berhenti Di scene ketika Banyak yang diperdebatkan Ini bisa jadi Adalah seorang wanita Ataupun Oleh laki Kita masih belum jelas Kalaupun dia Laki-laki Jelas Itu adalah Superior Iron Man Tapi Kalau kita lihat Kita google Superior Iron Man Memang mirip Kepalanya Teman-teman bisa lihat Disini Superior Iron Man Itu kepalanya mirip Yap ini Kepalanya mirip Terus Dan Di bagian dadanya pun Mirip Ada kemungkinan Ini adalah Superior Iron Man Tapi Kecil kemungkinan Kalau menurut Versi kita Ini adalah Seorang wanita Ini bukan Carol Danvers Bukan Kapten Marvel Karena memang Kapten Marvel Identik dengan Kekuatan seperti ini Tapi kita duga Ini adalah Monica Rambeau Karena Monica Rambeau Lebih mirip Kekuatannya Kita lihat disini Ini di versi komik Dan ini Bentukannya Pake baju putih juga Dan ternyata Bener Ini versi Ini juga bentukannya Bisa jadi putih Tapi ini versi Varian ya Bukan Monica Rambeau Yang kita lihat Di seris WandaVision Dan ini adalah Salah satu kekuatannya Juga kuning-kuning Kayak gini Dan lebih jelasnya Ini Nah Dari kekuatannya Kalian lihat disini Agak kebiru-biruan Agak kebiru-biruan Dan Di trailer tersebut Juga di tangannya Agak kebiru-biruan Dan kita duga Itu adalah Monica Rambeau Karena memang Di leak Ataupun rumor Yang kita bahas sebelumnya Kita juga Sampai menceritakan Kalau Captain Carter Monica Rambeau disini Akan Gelut Habis-habisan Dengan Wanda Dan akhirnya Mereka semua kalah Tapi tidak mati Tapi mereka kalah Dan Wanda memenangkan Pertempuran Dan akhirnya Nantinya akan bertarung Dengan Profesor X Jadi Kalau Dugaan kita ini adalah Benar Monica Rambeau Ini lebih masuk akal Ketimbang ini adalah Superior Iron Man Karena mungkin Superior Iron Man Akan menjadi Kejutan tersendiri Yang sangat sayang Kalau Sam Raimi Munculkan Tiba-tiba Di trailer Yang kedua ini Sekarang langsung Kita berlanjut Ke scene selanjutnya Dan Ini adalah Wanda Dari universe Illuminati Wanda disini Kalau menurut rumor Kita yang kita bahas Sebelumnya Ini adalah Hanya rumah Ibu rumah Tangga biasa Dia ini Tidak punya Kekuatan apa-apa Tapi tiba Dengan kekuatan Dacot Wanda Dari universe MC utama Dia bisa Memberikan kekuatan Kepada Wanda Variannya Dan mendapatkan Kekuatan luar biasa Demi Untuk mengejar American Cavs Dan juga Doctor Strange Yang ditangkap oleh Tim Illuminati Wah Keren banget guys Tapi Gak tau ya Ini kebanyakan ngomong Gak kita ya Untuk di breakdown ya Dan yap Ini masih adegan Oh American Cavs Akhirnya Terlihat dengan jelas Ini di kamar touch Oh Ini bisa ketemu Gini guys ya Kita duga Sesuai dengan Rumor yang kita bahas Dimana Kalau Wanda Udah bisa bertemu Dengan zombie Wanda Atau siapapun Wanda yang ini Artinya Dia sudah bisa Merebut American Cavs Dan mendapatkan Kekuatan dari America Cavs ini Dan dia bisa Masuk Melakukan Penjalan Multiverse Karena selama ini Di awal film Dia berusaha Untuk mengejar America Cavs Karena dia Ingin mendapatkan Kekuatan Pergi kemana saja Pintu Doraemonnya America Cavs Akhirnya sekarang Kita lihat Kalau dia sudah bertemu Berarti dia sudah berhasil Mengapatkan kekuatan Dari America Cavs Guys Gila si Duck Banyak yang bilang Ini adalah Zombie Wanda Tapi kalau zombie Gak kayak gini Bentuknya Ini kayak Darahnya itu Pertempuran Setelah dia melakukan Pertempuran Dengan Captain Marvel Versi Monica Rambo Dan juga Tim Illuminati Kalau zombie Lebih kayak gini Kayak gitu Tapi ini Lebih ke Wanda Varian dari Versi tim Illuminati Dia sedang mengejar America Cavs Sedang mengejar America Cavs Dan mencari Anaknya Ini Doctor Nah ini Yang keren Daughter Strange zombie Atau apa Kita masih belum jelas Karena memang Banyak yang bilang Kalau ini adalah zombie Gila sih Kalian pasti hype Bener ya Kita Gue tuh Kalau hype Jadi kayak Termenung gila Tertegun dan Terharu gitu guys Lebih kebawaannya Kayak Gila sih Gila sih Gila sih Tapi Ini sangat menarik Karena akan banyak sekali Bahasan kita di video Setelahnya Setelah ini Kita akan buat breakdown Kita akan cari Istri-istri menarik Dan sebagainya Kita akan buat teori Kita cari lagi Kita kupas lagi Rumor-rumor yang sudah kita bahas Di video sebelumnya guys Cukup sampai disini dulu Reaction kita Kemungkinan kepanjangan ya guys Untuk sebuah reaction Jadi thank you Buat teman-teman Yang udah nonton sampai akhir Nantikan setelah ini Kita akan lakukan breakdown Dan juga kita akan reaction TV spot dari Moon Knight nantinya Thank you buat teman-teman Dua menyaksikan sampai akhir Jika kalian punya Gagasan, pendapat Dan temuan menarik Jangan lupa tambahkan Di kolom komentar di bawah Terima kasih Dua menyaksikan video Sampai akhir Jika kalian suka dengan konten Seperti ini Jangan lupa dukung kita Dengan cara subscribe Like, komen, dan share Serta Jangan lupa juga Untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui Apabila kita mengupload video Setiap harinya Thank you guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!